Aju dan istri Ferdi Sambo Brigadir RR jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku bugan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya Sekiranya ini perkelahian satu lawan satu atau menembak satu lawan satu, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher Waktu itu saya tidak konsentrasi memperhatikan itu, ini semua pakaian di lukaan di lupa saya, mereka melihat luka tambahan selain dari wajah dan tidak ada Akhirnya adik-adik saya ini memotong satu persatu luka-luka tambahan itu, itulah yang dikenakan sama lawan kami Akhirnya akhirnya Komnas HAM ini mengakui bahwa tidak ada penodongan dan pelecehan istri Ferdi Sambo Karena berdasarkan hasil pemeriksaan mereka, tidak ada bukti, tidak ada saksi Dan dengan pengakuan Baradae, serta ditersangkakannya Riki Rizal, Bribda Maka makin kendara bahwa tidak ada yang namanya kasus pelecehan dan penodongan terhadap istri Ferdi Sambo tersebut Bahres Krim Polri menetapkan Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR Ajudan Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Sambo Sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Dia langsung ditahan di rumah tahanan rutan Barres Krim Polri Hal itu pun dibenarkan oleh ketua tim penyidik tim khusus Barres Krim Polri, Bribjen Pol Andirian Jayadi Saat dikonfirmasi Barres Krim Polri pada minggu Andirian yang juga Direktur Tindak Pidana Umum Barres Krim Polri itu Menyebutkan Brigadir RR disangkakan dengan Pasal 340 KUHP Karena diduga melakukan pembunuhan berencana Ia juga disangkakan subsidi Pasal 338 Junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Penahanan terhadap Brigadir RR, kata Andi, terhitung mulai hari ini Dia ditempatkan di depan Barres Krim Polri Sebelumnya tim penyidik tim khusus Barres Krim Polri Telah menetapkan Bayangkara II atau Berada E Sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Pasal ini berbeda dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi Yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir J Dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP Junto Pasal 338 Junto 351 Ayat 3 Junto 55 dan 56 KUHP Penerapan Pasal 55 dan 56 terhadap tersangka Berada E Brigadir RR Mungkinkah masih ada tersangka lain yang diduga dalam kasus ini Anggota Kompolnas Mungkin yang dihubungi terpisah menyebutkan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus Brigadir J Telah memeriksa sekurangnya 25 personil yang terlibat pelanggaran prosedur Dalam menangani TKP tewasnya Brigadir J Kapolri Jenderal Restio Sigit Prabowo mencapot dari jabatan 10 perwira Terkait pelanggaran kode etik karena tidak profesional dalam menangani TKP Salah satunya Erjen Verdi Sambo dicopot dari jabatan Kadipropam Polri Kadisobo sudah ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa 2 Depok dalam rangka pemeriksaan terkait dengan pelanggaran prosedural penangkapan TKP tewasnya Brigadir J Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir J Terkait dengan dugaan pembunuhan berencana pasal 33 pasal 340 KUHP Jungto 338 Jungto 351 Ayat 3 Jungto 55 dan 56 KUHP Ada tersangka lain yang diduga ada tersangka lain dengan adanya sangkaan pasal 55 terhadap dan diharapkan kepada publik untuk bersabar Wah nyonya Verdi Sambo berpotensi jadi tersangka Kasus Brigadir J Pengamat bilang ada teriakan itu karena pelecehan seksual atau jangan-jangan Makan hukum Tata Negara Refli Harun kembali menyeroti kasus kematian Brigadir J Masih simpang siur hingga kali ini Pakar hukum lulusan Universitas Gajah Mada itu Berpendapat soal potensi istri Irjen Sambo Putri Chandrawati Menjadi tersangka di kasus pembunuhan Brigadir J Yang terjadi pada Jumat 8 Juli lalu Bareskrim Polri menetapkan Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR Ajudan Putri Chandrawati istri Irjen Pol Sambo Sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Dia langsung ditahan di rumah tahanan rutan Bareskrim Polri Hal itu pun dibenarkan oleh ketua tim penyidik tim khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi Saat dikonfirmasi Bareskrim Polri pada minggu Andirian yang juga Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu Menyebutkan Brigadir RR disangkakan dengan pasal 340 KUHP Karena diduga melakukan pembunuhan berencana Ia juga disangkakan subsidi pasal 338 Junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Penahanan terhadap Brigadir RR kata Andi Terhitung mulai hari ini Dia ditempatkan di depan Bareskrim Polri Sebelumnya tim penyidik tim khusus Bareskrim Polri Telah menetapkan Bayangkara II atau Berada E Sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Pasal ini berbeda dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi Yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir J Dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP Junto Pasal 338 Junto 351 Ayat 3 Junto 55 dan 56 KUHP Penerapan Pasal 55 dan 56 terhadap tersangka Berada E Brigadir RR Mungkinkah masih ada tersangka lain yang diduga dalam kasus ini Anggota Kompolnas Mungkin yang dihubungi terpisah menyebutkan Ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus Brigadir J Telah memeriksa sekurangnya 25 personil Yang terlibat pelanggaran prosedur Dalam menangani TKP Tewasnya Brigadir J Kapolri Jenderal Restio Sigit Prabowo Mencapot dari jabatan 10 perwira Terkait pelanggaran kode etik Karena tidak profesional dalam menangani TKP Salah satunya Irjen Verdi Sambo Dicopot dari jabatan Kadipropam Polri Kadisobo Sudah ditempatkan di tempat khusus Di Mako Brimob Kelapa 2 Depok Dalam rangka pemeriksaan terkait dengan Pelanggaran prosedural penangkapan TKP Tewasnya Brigadir J Ia ditetapkan sebagai tersangka Berdasarkan laporan polisi Yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir J Terkait dengan dugaan pembunuhan Berencana Pasal 33 Pasal 340 KUHP Jungto 338 Jungto 351 Ayat 3 Jungto 55 dan 56 KUHP Ada tersangka lain yang diduga Ada tersangka lain dengan adanya sangkaan Pasal 55 terhadap dan diharapkan kepada publik Untuk bersabar Wah Nyonya Verdi Sambo berpotensi jadi tersangka Kasus Brigadir J Pengamat bilang ada teriakan itu Karena pelecehan seksual atau jangan-jangan Makan hukum Tata Negara Refri Harun Kembali menyeroti kasus kematian Brigadir J Masih simpang siur hingga kali ini Pakar hukum lulusan Universitas Gajah Mada itu Berpendapat Soal potensi istri Irjen Sambo Putri Candrawati Menjadi tersangka di kasus pembunuhan Brigadir J Yang terjadi pada Jumat 8 Juni lalu Bares Krimpolri Menetapkan Brigadir Riki Rizal Atau Brigadir RR Ajudan Putri Candrawati Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abadi Nanjaya Terima kasih telah menonton! Pusaka Terima kasih telah menonton!